Yes, masih dikemeriahan dari Festival Game Indonesia, Insta Promotion Game Indonesia. Masih semangat, masih semangat, luar biasa sekali tentunya. Baik, sekarang hari ini Yudhi Reven bakal nemenin tentunya di Battle of Satria Dewa. Kalau tadi kita ngeliat adalah sesi pertamanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua dengan beberapa peserta yang sudah siap. Oke, mana pesertanya kalau boleh sudah siap nih, mana? Udah ada? Woy, mantap banget ya. Oke, nanti juga gak cuma Yudhi sendiri tapi juga ada teman-teman dari AGI, Asosiasi Game Indonesia. Halo, apa kabar? Oke. Hai, halo. Oke, kita kenalan dulu nih. Oke, ada siapa aja dari AGI? Oke, dari aku, dari nama aku Ardan sebagai program manager AGI. Oke. Dan juga disini aku ditemani sama developer game-nya langsung. Wow. Namanya Kavika. Oke. Itu game desainernya dari game ini. Ih, ini mantep banget ini. Kavika, kita ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya tentang Battle of Satria Dewa. As we know gitu ya, Satria Dewa ini kan baru diluncurin kemarin nih filmnya gitu ya. Oke, terus ini ada gamenya. Ini ada relate gak atau gimana? Kita ini relate-nya lebih ke universe-nya ya sih dari Battle of Satria Dewa universe-nya jadinya. Oke. Cuman kalau untuk relate-nya langsung, ya kalau di game-nya kan kita ada karakternya yang gatut kaca ya. Betul. Jadi emang itu emang yang relate sama filmnya langsung. Cuman kalau untuk universe sendiri, ya kita masih gak bisa nge-reveal juga kan emang dari, apa sih, Battle of Satria dari universe-nya gitu. Ini cuman karakter-karakternya mungkin yang pasti bakal, nanti bakal ada filmnya juga masing-masing gitu. Oke. Jadi ini kayaknya udah di spoiler duluan ya dari sama gamenya ya karakter-karakter yang bakal ada di Satria Dewa. Bener banget. Jadi kayak gak cuma orang luar negeri punya MCU ya. Oh mantap ya. Oke, atau DCU kali ya. Iya, kalau kita ada nih di sini. Dimana awalnya filmnya mungkin gatut gaca, mungkin nanti kita bisa lihat nih spoil-spoiler karakter yang lain kali ya gitu. Oke, oke. Saya juga pengen ngobrol ini. Kenapa sih bisa kepikiran gitu bikin game Satria Dewa dan ini butuh berapa lama untuk nge-realize atau nge-publish game Battle of Satria Dewa ini? Kak Vika. Kalau ini sebenarnya aku juga bukan yang, aku gak terlibat langsung dari awalnya, aku terlibatnya baru setahun terakhir. Kalau gamenya sendiri sih udah di-revolup setahuku dari tahun 2016-2017. Wah berarti udah lama banget ya? Sebelum filmnya rilis, emang udah rilis duluan gamenya? Iya betul. Oke. Terus udah gitu? Gimana lagi? Proses pekerjaannya di berapa lama? Terus apa yang menarik di Battle of Satria Dewa ini? Ya kalau ini sih kan kita developnya, ya kan kita develop aja gitu sebenarnya dari, kan emang kita isinya di kasarnya kita diberi mandat untuk, oh ini ada Battle of Satria Dewa, ini ada universe-nya gitu. Nah ini kira-nya dari semisof, dan dari bank juga gitu. Jadi kita dikasih, yaudah coba kalian bikin gamenya gitu, untuk battle arena yang seperti Satria Dewa. Jadilah gamenya yang seperti ini gitu. Oke. Kalau boleh dijelasin ini tipikal gamenya seperti apa ya? Mungkin disini juga ada para pengunjung dari Ciam Plus Walk, atau warga Bandung, warga Jawa Barat yang pengen lebih tahu nih, atau yang baru aja datang ke sini, Battle of Satria Dewa. Ini gamenya seperti apa ya? Boleh dijelasin mungkin. Ya jadi Battle of Satria Dewa ini, kalau untuk simpelnya sih, kalau mungkin kalau genre yang umumnya, dia tuh istilahnya capture the flag, jadi menguasai bendera gitu. Cuman kalau di Battle of Satria Dewa, kita bukan flag, jadi lebih arahnya area. Oke. Nah jadi kalau kita pemain, setiap tim itu, dia tujuannya adalah mengcapture area tengah, area tengahnya itu betul kak. Jadi ketika dia udah, ntar kalau ketika dia ada area tengahnya itu, nanti dia area tengahnya itu bakal kelihatan ada kayak lingkaran itu yang mengelilingi. Nah ketika lingkaran itu penuh, anggap itu area-nya itu tercapture. Nah ketika udah tercapture, dia bakal ada timing nih, ada loading. Iya. Ketika loading itu, kalau udah 99 persen, eh sorry, udah 99 persen, menuju 100, ya berarti pemainnya tim tersebut menang. Tapi kalau tim lawan berhasil, istilahnya, membalas menangkap capture point-nya itu, tim lawan tidak jadi menang, jadi harus, istilahnya harus menguasai tim tengah itu tanpa ada lawan sama sekali jadinya. Wow, mantep banget, defense gitu ya, area tengah itu ya. Iya, menguasai dari area tengah. Oke, Kak Argan mungkin ada tips and trik khusus dalam memainkan game Battle of Satria Dewa ini? Atau dari Kak Vika, boleh? Kak Vika atau Kak Argan boleh? Oke, dari tadi melihat pertandingan-pertandingan yang ada ya, mungkin bisa ada satu dibagi jadi beberapa role mungkin. Ada role yang support, ada juga yang menyerang, dan mungkin ada juga yang berkeliling gitu misalkan. Oke. Jadi make sure ada satu dua strategi yang berbeda ketika melawan, dan juga tetap komunikasi yang clear, saya harus kemana, ini mau kayak gimana, dan game ini salah satunya melatih juga skill komunikasi ketika bermain. Oke, jadi tim harus kompak itu intinya ya? Kompak banget. Harus kompak, kompak. Oke, oke. Kalau gitu, eh boleh dong sebelum kita lanjut ke season kedua ini, di season satu gimana sih tadi para pemainnya gitu, boleh dikomentarin? Ya, ramah banget sih tadi cukup sengit. Nah, oke. Tadi cukup sengit sih kayaknya yang menurut Pak Bapak pertamanya, kan ada yang sampai saling capture-capturean juga gitu. Asik. Ya, sengit sih kalau ya saya lihat orang-orang tandingannya. Oke. Mungkin tadi banyak yang memilih Gatot Gacha juga ya, karena mungkin udah melihat filmnya ya. Bener, bener, bener. Kalau lihat tadi dan juga, tadi cukup banyak yang sengit, aku tidak nyangka dan banyak banget teman-teman yang baru bermain loh, di situ, di depan. Oke. Oh jadi belum download sebelumnya, belum download sebelumnya. Di sini langsung. Pertama kali dan langsung menang waktu itu. Wow, mantep banget. Jadi dan banyak banget aku ngeliat teman-teman yang lain sambil nunggu, juga mereka ngedownload juga gamenya gitu. Jadi latihan ya? Latihan dulu. Oke, Kak Hargan sendiri nih di karakter-karakter ini kan banyak banget ya. Oke, ada Arjuna juga. Bener. Nah, yang paling favorit apa? Aku ada dua. Apa tuh? Pastinya Gatot Gacha ya. Oke, pasti ya. Sama satu lagi dari Arjuna. Dari Arjuna. Bener. Oke. Tapi Kak sendiri sebagai developer mungkin ada karakter favorit? Ya kalau karakter sih, ya mau game-game itu tetap Gatot Gacha sih, itu mudah pasti. Gatot Gacha tetap ya. Kalau untuk itu, ya sebenarnya aku suka semua karakter dari Pandawa, aku suka semua sih. Oke. Sip. Jawabannya diplomatis ya. Oke, baik kalau gitu. Kita akan mengundang tentunya dua tim yang akan bertanding di sini. Dan nantinya juga Kak Hargan dan tentunya juga Kak Vika untuk mengomentari selama game berlangsung. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita akan undang tentunya yang pertama. Oke, ada Julio Kaisar, Bagas Randika, dan Niandra. Silahkan untuk ke depan. Wow, boleh tepuk tangan dong. Wow, udah siap nih kira-kira nih ya. Ini tim pertama kita. Oke. Julio Kaisar, Bagas Randika, dan Niandra. Silahkan untuk memasuki game arena. Oke. Ini yang mana nih? Julio Kaisar, Bagas. Udah ada ya? Oke, selanjutnya. Kita mengundang untuk opponents-nya alias lawannya. Langsung saja Cika, CR, Fata, dan Praba. Wow. Oke, silahkan. Bisa diberi semangat dulu kali ya. Iya, benar-benar. Oke, mana coba? Ini pendukungnya ya. Pendukungnya dari tim pertama mana? 2500. Tim kedua mana? Wah, luar biasa. Oke. Oke, silahkan posisi menentukan prestasi ya. Yang nyaman. Silahkan. Jangan lupa, udah di-download semua ya. Oke. Kan ini dari handphonenya masing-masing? Betul banget. Dari handphonenya masing-masing. Oke. Kita di sini bisa ngelangsung mengomentari dari handphone kita juga. Oke. Jadi langsung dimonitor di sana dan langsung dikomentari juga ya. Betul banget. Oke. Kita lihat juga di LED. Jadi siapapun yang hadir di sini ya. Wargi Bandung, wargi Jawa Barat, ataupun para pengunjung dari Ciam Plus Walk boleh gabung sama kita di sini. Tentunya ini adalah Battle of Satria Dewa. Season kedua. Setelah tadi bersama-sama kita ikuti season pertamanya. Oke. Di sini sudah ada dua tim. Tentunya Julio Kaisar, Bangasarandika, dan Yandra. Yang akan melawan dari Cikal, Cair, Mata, Prabak. Oke. Siap. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih dari timnya dari Cikal. Oke. Ini siapa leadernya Cikal atau Prabak atau Vata? Baru ketemu. Oh, wow. World Bandung, baru ketemu, dipertemukan di Battle of Satria Dewa ya. Oke, kita ngobrol dulu. Namanya siapa nih? Vata. Vata. Oke. Vata pernah nama ini sebutnya. Baru tadi. Oke. Gimana? Boleh dikomentari dari poling grafiknya mungkin atau apanya sih. Tentunya kan mungkin lebih bagus. Oke. Jadi kayak bisa, bisa. Oke, siap. Ini masukkan juga buat Kabyika nih ya. Terima kasih banyak. Pata sering banyak itu berarti ya. Is it? Iya. Apa yang terakhir kamu? Oke. Siap. Secara ini juga kurang lebih kayak Mobile Legends ya. Kabyika atau Aryan untuk Battle of Satria Dewa itu tetap bisa. Makanya Mobile Legends itu tetap terlalu ya. Ya kalau kita bilang pukul-pukulan sih mungkin sebenarnya. Mungkin lebih bedanya objektifnya kan kalau Mobile Legends tuh dia lebih ada, ada poin capture kayak Nexus-nya itu. Itu ada base-to-base. Iya. Nah kalau ini tuh dia nggak ada base-nya, tapi cuma Arya aja, Arya itu kan. Oke. Bisa dibilang ini lebih fast-paced kalau lain atau lejur. Ah, i see. Oke, i see. Oke, i see. Kalau pukul-pukulan itu kayak ada yang baik, tapi sekarang sebenarnya memang tidak ada yang terakhir. Tapi kalau di Indonesia itu memang memang ada yang terakhir. Tapi kalau di Indonesia itu memang ada yang terakhir. Itu lebih power-up saja, Run. Oke itu power-up ternyata ya. Oke siap. Patang deh siap ya. Oke, kita kesebelah sana mungkin ada siap, Julio Bagas atau Diandra. Ini pertama kali kita kembaliin sama-sama. Ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Oh, online. Oh, temenan ini. Oke. Kalau ini baru temen ya. Kalau ini udah jadi tim gitu. Oke. Udah siap? Siap dong. Udah siap. Oke. Tadi kita kasih juga beberapa yang apa ya. Ada yang nyerang, ada yang defense, ada yang sebagainya. Will. Oke, udah siap ya. Oke, kita akan hitung mundur ya dari lima ya. Oke, kita akan mulai bareng-bareng. Silahkan untuk bersiap. Tim satu dan tim dua langsung kita akan hitung mundur. Lima, empat, tiga, dua, satu. Battle of Satria Dewa. Let's get started. Oke, kalau kita lihat sini kira-kira bakal anak-anak lagi atau tidak yang bakal mereka ambil. Ya kalau yang mungkin lihat sebenarnya. Oh, Nakula. Oh, Nakula. Nakula yang kita gunakan skill-nya apa sih? Dia tuh lebih arasnya yang pasien. Dia tuh lebih banyak pergerakan. Dia tuh pergerakan yang lindang-lindang. Dia bakal bisa sepalanya. Usun itu kayak gini yang sebarang gitu. Ya, sih. Jadi, yang bednya tuh harus ini ya. Harus cepat ya. Apinya tebal dan gunanya sebagai nge-proteksi. Kalau dilihat dari jurya dana itu dia bakal ada Arjuna sama Aswat Amat. Aswat Amat, ya. Jadi, Aswat Amat, Aswat Amat bakal range ya kira-kira-kira. Iya, iya. Apinya ini lebih tinggal di Wario. I see. Jadi, tank Wario sama range. Bagus ya. Sama-sama ini. Terima kasih. Sama-sama ini. Nah, ini udah pun sama Gatong sih. Jangan. Oh, dia matang-sama ya. Bisa. Gatong, dia agak semi tank juga. Oh, gitu. Lalu, dia lebih arasnya ke Maggi Hiller. Jadi, dia mungkin terjadi sistem tim-nya. Ini menarik ya. Kalau yang satu, ke-2, 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 ke-2. Jadi, harus lebih lincah ya. Tim merah ya. Terima kasih. Ya. Ini kalau misalnya, ini gimana, kaki lebih tinggi. Damaskannya lebih tinggi jadinya. I see. Cuman kalau misalnya, sistem di Fadisnya. Lebih tinggi. Ya, lebih tanking memang. I see. Susi. Ini lebih tinggi. Ada buang lifestyle. Lifestyle yang berbeda belah dia. Oke, coba lihat sini. Oke, mulai langsung aja ke tengah, teman-teman. Oh iya, itu liat tank ya. Bener ya. Langsung. Lihat ke tengah ini. Tapi kayaknya harusnya itu agak ke tengah gitu ya. Untuk linemen teman-teman ya, kayak gitu. . Lihat ke tengah ini. Oh, aku sudah sedua tadi ya. Terima kasih. Oke. Turut ini. . Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!